Intro Rombongan pengendara Vespa yang tergabung dalam tim ekspedisi kebangsaan mengembirakan keberagaman pemuda Muhammadiyah Pusat ini tiba Bantai Kelapa, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Mereka disambut meriah oleh puluhan warga yang telah menunggu sejak pagi. Sesuai dengan tema ekspedisi, yakni mengembirakan keberagaman, rombongan Vespa yang dipimpin oleh Ahmad Fanani, Ketua Ekspedisi Kebangsaan Pemuda Muhammadiyah Pusat, berbagi cerita dan pengalaman selama melakukan ekspedisi. Perjalanan yang dimulai pada 5 Mei 2018 ini akan menyusuri Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Di hadapan puluhan warga yang hadir, Ketua Tim Ekspedisi menjelaskan bahwa ekspedisi kebangsaan ini bertujuan untuk memberikan kesejukan di saat politik kebangsaan yang kini mulai menghangat. Untuk itu, para kaum muda harus memberikan edukasi pada masyarakat bahwa sekeras apapun dan sepanas apapun situasi politik di Indonesia, kita harus tetap menjaga toleransi, keberagaman, dan keutuhan NKRI. Keberagaman tersebut diwujudkan dengan ekspedisi yang diikuti oleh beragam komunitas dan menggandeng komunitas Vespa yang memiliki filosofi satu Vespa sejuta saudara, yakni diikuti komunitas lintas iman. Kemudian, kita lagi menggelar ekspedisi kebangsaan, temanya menggembirakan keberagaman. Nah, ekspedisi ini kita selenggarakan dari Aceh sampai Papua, itiarnya nanti kita jalan mulai dari tanggal 5, semudahan nanti bisa kita kontaskan sampai Papua. Di ekspedisi ini kita menggunakan sumen Vespa, biasanya teman-teman pada tanya, kenapa masih Vespa? Jawabannya misalnya, kalau diperhatikan, teman-teman Vespa itu salah satu komunitas yang soliditasnya tinggi. Pertemanan mereka, rasa persaudaraan mereka itu otentik, tulus, muni. Sebelum melanjutkan perjalanan bersama warga yang hadir, tim ekspedisi kebangsaan ini menyanyikan lagu Indonesia Raya.